Intro Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di channel aku Mau salam kenalin buat temen-temen yang mungkin baru banget ya Lihat di channel aku, kenalin nama aku Elsa Sylvia Nah aku mau ngingetin buat temen-temen yang belum sempet subscribe ke channel aku Jangan lupa untuk klik dulu tombol subscribe-nya Dan juga jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya Supaya tau ketika ada video yang terbaru dari aku ya Nah di video kali ini aku mau kasih rekomendasi buat kalian yang mungkin lagi cari cleanser Yang ada kandungan niacinamide atau pencerah dan juga anti-aging Apalagi ada sunscreen agent-nya juga Jadi disini ada Aubrey Calm and Comfort Hydrating Cleanser Yang emang udah kurang lebih semingguan ini aku pakai Jadi kalau untuk kandungan utamanya disini ada niacinamide dan juga glycerin Yang memang fungsinya adalah untuk brightening, cleansing, kemudian bisa juga melembabkan Jadi aku belinya ini kan ukurannya 200 mili Dia harganya tuh sekitar 80 ribuan gitu Nah buat temen-temen yang bingung kira-kira mau beli di mana Mau di official store yang mana Nah temen-temen gak usah khawatir karena temen-temen tinggal cek aja description box aku Disitu udah tertulis link dimana kalian mau beli si Aubrey ini Nah jadi kalian tinggal langsung klik aja e-commerce yang kalian percaya Nah jadi kita masuk ke packagingnya Nah sebenernya si Aubrey ini kan bisa untuk all skin type ya guys Sesuai dengan yang tertulis di depan ini Nah ketika kalian pertama kali beli si Aubrey ini Itu kalian gak bisa langsung pakai ya guys Karena kalian harus buka dulu tutupnya Kemudian nanti disini itu kayak ada ini ya Ada tutupan yang harus kalian buka dulu Baru bisa kalian tutup dan bisa kalian pakai Nah jadi disini untuk packagingnya dia dominan warna putih Seperti yang kalian lihat dia sangat elegan minimalis gitu ya guys Terus kalau di depannya disini tuh kayak ada tempelan Dia tempelan kayak dari kertas gitu Cuman aku belum tahu Kayaknya dia juga aman-aman aja sih Waktu di kamar mandi ya gak ngelupas sama sekali Cuman aku gak tahu kalau misalnya dalam waktu 2-3 minggu Dia bakal ngelupas atau enggak gitu Nah di depannya ini tulisannya ada beberapa kayak klim gitu ya Terus juga ada kandungan Terus ada benefit gitu dan juga ukuran Nah kalau untuk cara keluar si cleansernya Itu disini kalian lihat kayak ada tutupnya Nah itu tinggal dibuka aja nanti ada kayak gini Nah menurutku dengan packaging yang kayak gini Itu tuh jadi ringkas dan juga aman sih Kayak sangat efektif Jadi kayak misal ketika kalian habis pakai Yaudah tinggal dibersihin gini aja Set ditutup Jadi gak akan ada cleanser yang kebuang Menurut aku dengan packaging yang kayak gini Nah kalau tadi kita udah review packaging dari cleansernya Sekarang kita review untuk packaging dari luarnya Jadi kalau warnanya ini ada biru pastel guys Lucu banget gak sih Terus juga disini udah bepom pastinya Alhamdulillah Terus disini juga ada keterangan komposisi Kemudian ada cara pakainya juga Terus ada beberapa deskripsi produk Dan disini ada perhatian nih Buat teman-teman dimana Ada tulisannya hentikan pemakaian jika terjadi reaksi negatif Nah jadi meskipun dia ini diperuntukkan untuk semua jenis kulit Tapi kadang kan preferensi Dan juga kondisi kulit masing-masing orang itu berbeda Jadi bisa jadi cocok di beberapa orang Ada jadi yang kurang cocok di beberapa orang Nah kalau memang terjadi reaksi negatif Itu bisa dihentikan penggunaannya Nah kalau dari segi tekstur Disini tuh teksturnya memang agak kayak lotion Kayak milk cleanser gitu sih guys Sampai pertama kali aku coba Itu aku ngerasa Ini aku gak salah per case kan ya Karena memang teksturnya se-lotion itu Tapi ternyata ketika udah dikasih air Itu dia udah mulai mengeluarkan busa Dan ternyata juga memang cleanser Nah ini aku coba kasih demo ya guys Aku cucu muka pake si Aubrey ini Check this out Nah guys ini aku baru banget bangun tidur Liat mataku masih bangka Nah ini aku kasih di Aubrey cleanser Meskipun aku kayaknya nuangnya agak terlalu banyak ya Nah sebenernya ini setengahnya pun juga udah bisa cover seluruh wajah sih Bahkan sampai leher sekalipun Ini aku kasih air Kemudian aku gosok-gosok Nah liat ya teman-teman Ini busa yang dihasilkan Karena tadi banyak aku ngambilnya Jadi busanya kayak gini Tapi lumayan sih Gak terlalu yang bonyok banget gitu ya busanya Dia tipenya sedang Nah oke Nah ini aku coba untuk Kasih di wajah aku Nah jadi memang untuk harumnya Atau wanginya itu mild Gak begitu menyengat sama sekali Dan ini waktu aku bilas Itu juga gampang dibilas Dia tidak meninggalkan residu apapun Dia juga gak ninggalin sensasi ketarik Sama sekali guys Nah oke sekarang kita bahas ingredientsnya ya Tadadadada Jadi disini keluar ya Ingredientsnya teman-teman bisa lihat Dari aqua sampai dengan parfum Nah mungkin ada beberapa orang Kondisi kulitnya Sensitif banget terhadap Kandungan parfum yang ada Di sebuah produk Nah mungkin ini bisa jadi Uber ya Buat teman-teman Yang punya kondisi kulit tersebut Karena di dalam Aubrey Disini ada kandungan parfum Di dalamnya Tapi dia parfumnya dikit banget ya guys Karena dia Letaknya di komposisi Paling akhir Nah disini ada beberapa Kandungan yang memang oke banget ya Kayak yang disebutkan Dimana ada glycerin Yang fungsinya adalah Untuk pelembaban kulit Kemudian ada niacinamide Yang fungsinya adalah Untuk brightening agent Juga anti-aging agent Dan juga disitu Yang menarik Itu ada kandungan Titanium dioxide Yang biasanya kita temuin Dalam sunscreen Memang fungsinya Si titanium dioxide ini Adalah untuk Apa namanya UV protection Nah guys kalian penasaran gak sih Seberapa bersih Kira-kira si Aubrey Calm and Comfort Hydrating Cleanser ini Bisa membersihkan Debu dan kotoran Di wajah kita Nah ini kayak yang kalian lihat Disini tuh ada eyeshadow Ada eyeliner Disini ada lipstick Dan juga ada blush on Nah sekarang Aku mau coba Bersihin pakai si Aubrey Oke Aubrey Ini aku bersihkan Oke Kurang lebih segitu Aku coba Pakain air Kita lihat Memang kayaknya butuh Kerja keras Nah jadi ini guys Gimana menurut kalian Saatnya review Nah jadi guys Menurut aku Ini bakal masuk Sebagai salah satu Cleanser favorit aku Di tahun ini guys Dan memang Aku rasa Suka Karena yang pertama Dia busanya Itu bukan busa yang terlalu banyak banget Tapi dia busanya Cukup sedang ya Jadi bukan yang bener-bener Gak ada busa atau gimana Jadi busanya sedang Dan aku suka banget Terus yang kedua Ketika aku habis pakai Si cleanser ini Itu after fillnya Memang bener-bener bersih di muka Dan yang ketiga Walaupun mukaku bersih gitu ya Gak ada sensasi Ketarik sama sekali Dan juga Gak ada sensasi Wajah itu kering Selanjutnya Jadi disini kan Tadi ada kandungan parfum Memang mungkin karena Letaknya ada di komposisi Paling akhir ya Jadi dia Parfumnya itu Gak begitu Kecium atau strong ya Jadi memang ada sedikit bau Cuman dia Lebih ke bau kemikal gitu Jadi kayak Hampir gak kecium sih Menurut aku malahan Nah terus Ketika habis Bilas muka Itu tuh kayak Ada Licin Cuman gak yang Sampai licin banget Sampai meninggalkan Wajah itu kayak ada Sedikit berminyak gitu ya Agak risih Enggak Tapi dia licinnya tuh Mungkin lebih kemelembabkan kali ya Jadi aku suka Karena after fillnya Itu lembab sih Biasanya kalau kita Habis cuci muka itu kan Kayak muka kering Harus cepet-cepet pake toner nih Nah kalau ini gak Nah kalau dari niacinamide Itu aku ngerasa Setelah cuci muka pake ini Itu wajah itu kelihatan Gak kusam Tapi kalau untuk yang brightening Bener-bener yang bright Itu gak begitu sih Tapi Kalau gak kusam Itu yes Terus untuk gliserin Itu udah pasti sih Karena setelah Cuci muka pake ini Itu kerasa lembab banget Di wajah Aku liat juga Dari segi harga sih guys Menurut aku Harga segitu tuh affordable Nah oke guys Jadi itu aja review dari aku Nah disini sekali lagi I'm not a doctor I'm not a dermatologist I'm not a chemist Tapi disini Aku hanya beauty enthusiast Yang sangat seneng Explore beberapa Macam produk beauty Yang aku share ke kalian Dan so far Aku pake di Aubrey Calment Comfort Hydrating Cleanser Itu menurutku Dia adalah cleanser Yang bakal jadi Favorit aku di tahun ini Oke guys Jadi itu tadi Review dan experience Dari aku setelah pake Aubrey Cleanser Mudah-mudahan kalian suka sama videonya Kalau misalnya kalian suka Jangan lupa untuk di klik dulu Tombol like-nya Dan juga Mau ngingetin lagi nih Buat temen-temen yang misalnya Udah pake Di Aubrey Terus kalian misalnya Punya pertanyaan ya Seputar dengan produk ini Yang mungkin belum aku bahas juga Disini Itu kalian bisa langsung Masukkan komentar kalian Di kolom komentar Sekali lagi Makasih banyak ya Buat temen-temen Yang udah nyempetin Temen video ini Mudah-mudahan kalian suka Dan sehat selalu Makasih banyak See you on my next video Bye